selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tempat cowoknya gue ke kalian buat ngasih tau dulu pas bikin lagu ini tuh kayak gimana terus inspirasinya siapa aja terus liriknya apa aja gitu yang makna dari lirik ini oke langsung aja biar to the point aja ya teman-teman oke kita langsung aja bahas biar to the point aja ya teman-teman berarti sekarang kita bahas dari tahun tahun berapa sebenarnya lagu single 9 album 3 ini dibikin lagu single 9 album 3 ini dibikin yaitu tahun 2016 itu pas jaman-jamannya gue masih kuliah sebenarnya tahun juga kan umur gue udah tua gitu nah 2016 itu pas gue masih kuliah gue punya senior yang apa kayak sering ngebimbing gue dan teman-teman jadi pada saat itu emang kita kayak di UKM salah satu UKM gitu ya salah satu ex school nah kita pasti ada senior gitu kan yang ngebimbing yang kayak deket lah kabarnya kayak sering ngasih tau sering bocorin soal-soal UTS gitu kan enggak sih sebenarnya itu ya tapi minimal dia suka ngasih-ngasih contoh-contoh soal lah kayak gitu ya teman-teman hal itu yang bikin kita deket sama dia gitu kan nah gue sama dia tuh beda dua tingkat jadi dia masuk 2012 dan gue masuk 2014 nah dan di tahun 2016 ini waktunya dia buat lulus tepat waktu berat ya dari tahun 2012 ke 2016 nah di tahun 2016 ini dia lulus dan sebenarnya lagu ini inspirasinya buat senior-senior gue sih sebenarnya pas di kampus ya jadi pas bareng-bareng harus berpisah karena dia harus lulus gitu nah jadilah gue bikin lagu ini sebenarnya jadi pas ada juga sih perasaan kayak gue selalu berpikir sebenarnya sayang banget gitu ya kita pas bareng-bareng harus selalu ada perpisahan gitu sempat bertanya-tanya sih kenapa sih ya gitu kita pas bareng-bareng kenapa selalu ada perpisahan gitu ya jadi coba gue mungkin tuangkan aja sih perasaan gelisah perasaan keresahan hati ketika pas saat itu gue tuangkan di salah satu lagu gitu nah untuk oke untuk coba kita langsung bahas dari liriknya aja ya jadi lirik di songnya itu kayak gini temen-temen dulu kita pernah bersama mengukir kenangan indah itu ya kayak kita suatu menjelasin gitu bahwa dulu kita pernah baru mengukir kenangan indah tapi kini waktunya kita harus berpisah jadi kita kadang suka flashback juga bahwa dulu kita pernah baru mengukir kenangan indah ya sebenernya buat temen-temen semua sih bebas bisa diterapin di hal apapun mungkin ke ceweknya atau ke siapa gitu ya dulu kita pernah bersama mengukir kenangan indah tapi kini lah waktunya kita harus berpisah terus masuk ke bagian song keduanya jangan pernah kau lupakan masa-masa indah kita di saat kita tertawa di saat kita bahagia jadi ya kayak kita minta juga jangan pernah lupa lah kita boleh pisahin tapi buat momen-momen sehingga dari momen itu kita bisa bisa tetap terjaga silaturahmi itu perlu kita ingat jangan pernah kau lupakan masa-masa indah kita di saat kita tertawa dan di saat kita bahagia ya biasa temen-temen kayak kita suka bercanda suka jahil gitu kan bikin kita jadi tawa bareng bahagia bareng terus masuk ke bagian bridge-nya masa bersama masa bersama masa yang indah antara kita jadi itu kayak dijelas bahwa masa-masa bareng kita bareng-bareng itu adalah masa kita pas bareng-bareng itu adalah masa yang indah di antara kita ya temen-temen juga pasti rasain gimana rasanya momen-momen pas bareng sama temen-temen semua sama sobat-sobatnya sama keluarga sama sahabat atau sama pasangannya juga terus kita masuk ke bagian drive-nya bagian drive-nya seperti ini selamat jalan kudoakan semoga kau bahagia di sana maksud sebenarnya yang kepikiran di gua sih pas saat itu kata bahagia di sana itu artinya kayak masa depan lu lebih cerah gitu sukses ibaratnya kayak bang semoga lu bisa balik semoga bang selamat jalan bang ibaratnya gua ke senior gua gitu ya selamat jalan bang semoga abang di sana dapat hal yang lebih baik semoga abang di sana bisa jadi orang yang sukses makna sebenarnya sih kesitu yang pas gua bikin cuman coba gua apa gua kubadiksinya jadi enggak dimasukin kata sukses tapi lebih ke bahagia di sana ya mungkin lebih luas lagi bahagia bisa dalam bentuk batin lahir juga dan lain sebagainya gitu ya teman-teman untuk di ref pertama ya seperti itu selamat jalan kudoakan semoga kau bahagia di sana masuk ke bagian ref kedua yaitu seperti ini selamat jalan semoga kita berjumpa lagi di tempat yang indah maksud berjumpa lagi di tempat yang indah itu kayak gua juga berharap kalau lu sukses gua juga berharap gua bisa sukses kita ketemu di see you later on top sampai jumpa lagi lagi kesuksesan ketika lu udah sukses gua juga udah sukses jadi sama-sama sukses dan kita bisa kumpul bareng lagi dalam momen yang berbahagia selamat jalan semoga kita dapat berjumpa lagi di tempat yang indah mungkin seperti itu teman-teman langsung lanjut juga ke bagian bridge setiap kenangan kita tak mungkin dapat kulupan ya itu kayak menjelaskan bahwa nekenin bahwa setiap kenangan kita gak mungkin gampang buat dilupain ya mungkin seperti itu ya teman-teman untuk ngomongin kisah di balik lagu single ke-9 album 3 ini gua berharap sih teman-teman dapat makna sebenarnya dari lagu ini jadi pas punya teman punya tongkrongan punya sahabat punya seseorang yang kalian sayangi baik itu pasangan ibu ayah kakek nenek keluarga semuanya ataupun teman-teman kalian tetap jaga hubungan baik sama mereka jangan sampai nyakitin hati mereka karena pas berpisah biasanya lebih kerasa lebih kerasa kehilangan gitu oke terima kasih banyak buat teman-teman semua udah tonton video ini semoga tetap dapat hal positif dari channel ini dapat juga hal manfaat dari channel ini oke gua Dimas Purnama undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati